Pastikan pembangunan jalan kumpeh berjalan baik, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, turun langsung melakukan pengecekan. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jambi, Nur Tri Kadarini dari Daerah Pemilihan Moro Jambi, Batanghari, dan Usman Halik, anggota DPRD Kabupaten Moro Jambi, melakukan tinjauan pembangunan jalan di wilayah kumpeh pada selasa 23 Agustus 2022. Selain itu, pada kesempatan ini turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Fauzi, beserta rombongan termasuk camat kumpeh beserta rombongan. Edi Purwanto menerangkan bahwa sebetulnya tinjauan yang dilakukan adalah agenda yang sudah lama dijadwalkan, dan ini disebutnya untuk memastikan bahwa proyek jalan yang menggunakan anggaran pembangunan daerah ini diharapkan betul-betul berjalan baik, sehingga keinginan dari masyarakat kumpeh akan jalan yang telah diperbaiki dapat realisasi dengan baik. Dikatakan oleh Edi Purwanto bahwa tinjauan-tinjauan yang dilakukan hari ini adalah ingin melakukan pengecekan langsung terkait dengan pelaksanaan serta progres dari pembangunan jalan. Apalagi menurutnya, pembangunan jalan ini sudah cukup lama diinginkan masyarakat, dan tahun ini sudah mulai direalisasikan. Ya, hari ini memang agenda yang lama sebenarnya saya sudah jadwalkan untuk berkundung ke progres-progres provinsi. Dan salah satu progres-progres provinsi adalah ada multi-yes. Kita ada punya 5 multi-yes, 3 ruas jalan, 1 stadion, 1 ekamik center. Maka Alhamdulillah kami bisa berkesempatan hari ini datang ke sini, dan satu yang kami akan cek, harapan kami ada semuanya sesuai dengan bestech. Artinya sesuai dengan kualitasnya harus bagus. Yang sampai nanti kita bangun sudah menghabiskan dana 398 miliar, tetapi hasilnya tidak maksimum, ini yang perlu kami tekankan.